Selasa pagi, selebritas Marcelo Tahitu atau Elo memenuhi panggilan polda jatim terkait kasus investasi bodong, Memiles yang menyeret namanya. Sekitar pukul 10, Marcelo Tahitu tiba di gedung Ditres Krimsus, Polda, Jawa Timur. Nama Marcelo Tahitu ikut terseret dalam investasi bodong Memiles yang dijalankan PT. Kam dan Kam. Hal itu dikarenakan ada namanya di Instagram aplikasi Memiles yang mengatakan bahwa dirinya tergabung sebagai member. Marcelo Tahitu memenuhi panggilan polda jatim sebagai saksi. Hari ini saudara MT status sebagai saksi memenuhi pemandilan penyidik. Artinya penyidik mendasari pada alat bukti awal yang ada, maka kebutuhan penyidik dalam proses ini untuk mengambil berita acara keterangan sebagai saksi saudara MT.